Intro Kita memang sangat hati-hati dengan jumlah peserta, baik itu undangan yang ada di dalam maupun yang di luar, mengingat infrastruktur pendukung yang masih sangat terbatas. Sebagai satu contoh adalah toilet misalnya. Jadi kita sudah kerahkan luar biasa toilet korteto agar memberikan pelayanan kepada masyarakat, titik-titik kumpung, belum lagi transportasi, belum lagi payung, belum lagi makanan dan minuman. Ini memang ini kan ekosistem kotanya kan baru saja mulai dibangun. Jadi masih sangat berat, kita nggak ingin kehadiran masyarakat, justru masyarakat mengalami kerepotan yang luar biasa. Jadi kita batasi sepas mungkin, nanti insya Allah tahun depan jauh-jauh lebih. Kita kan dari sisi panitia nasional bertanggung jawab untuk mengundang peserta yang berasal dari luar daerah ya. Terus kemudian dari Kalimantan Timur, kita serahkan kepada Gubernur, Bupati Wali Kota, tentu saja dibantu oleh Pangkam dan Kapolda juga. Jadi kita serahkan kepada daerah untuk mengukur juga. Karena ini kan sistem pendukung di sini kan juga segala lagi sangat terbatas untuk hal-hal kecil ya. Sesuatu yang mungkin bagi kita di kota-kota besar yang sudah mapan nggak, nggak jadi pertanyaan lagi. Sudah satu pada saat beladi juga mereka yang mengenakan ijab, tetap mengenakan ijab. Kemudian yang kedua, kita bersama-sama sudah putuskan bahwa yang biasa mengenakan ijab juga dipersilakan mengenakan ijab. Ini sudah berlangsung lama kan, tradisi ini. Jadi nggak ada yang perlu dipermasalahkan.